Ada yang lebih lucu lagi dan lebih memandukan lagi Ini kayaknya kita sudah bayar semuanya Ada kewajiban semuanya sudah lunas ya Terus dia bilang apa? Eh dok, saya mau syukuran di kampung Saya mau syukuran di kampung Kayak gitu Sokongan dong masing-masing Bantu si ikhlasan aja Ini orang masa bagaimana ini? Selamat pagi Pak Richard Alhamdulillah saya sudah balik dari Jakarta Urusan dengan apalah kayak gitu punya ya Melihat banyaknya kasus yang akan saya tangani Dan telah menambah 3 lawyer baru Oh yang suka di samping-sampingnya kalau preskone ya Dan menambah 1 konten creator dan fotografer Ada konten creator dalam masalah hukumnya Setiap kali dapat chat dari dia kayak gitu punya Itu kayak dapat chat ngalah-ngalahin polisi Jadi kalau polisi ngechat kan kita kan Deg-degan ya Begitu dapat chat dia Terutama istri bilang ada apa lagi nih Ada apa lagi nih Deg-degan iya jadi kena mental Kena mental bang Dia tuh ngancem Langsung ngancen balik kayak gitu punya Dan dia bisa bilang itu Putuskan kontrak saya Loh ini kalau dibaca ini Acemannya gila nih Serem banget nih Jadi dengan bayaran anda harus atur-atur saya Saya tahu Kapan saya harus bicara Kapan tidak Kau Richard yang sosok jago ke saya Saya sudah bilang Selesaikan kewajiban kontrakmu Ke saya Dan dengan juga biaya putus kuasa Ilegal access Baru saya stop bicara tentang illegal access Saya bukan karyawanmu Richard 3, 2, 1 Close the hordeng Kok tawa sih? Ngerti gak? Hordeng Iya dong Kalau ngerti kan bahasa Inggris Aku nih anak-anak gue pada gak ngerti nih Tim gue kan Bahasa Inggrisnya pada Lulusan Boston dia Lulusan Columbia loh kan lu Columbia yang itu Columbia yang dulu Kalau di PRJ suka ada Columbia Kredit Credit furniture Mesin cuci Bukan Columbia University Bukan Meja belajar Beli jaman dulu Beli Columbia Masih ada gak sih? Kalau masih ada Sponsor ke tempat gue dong Iya kan Gitu cara Bid sponsor Iya dong Eh harusnya Ini dokter Richard Produk lu yang ada disini Apa kliniknya? Produknya 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 namanya kan Gak ada skin Gak ada skin Lu disini dong Ini mancing juga Iya Kayak gitu Masa MS glow maskaret doang Yang disini Lu juga dong Iya kan Oke Dokter Richard Oke Terima kasih udah datang disini Thank you juga Sudah diundang Ini perseteruannya dengan Pengacar AMZ Kayaknya sadis banget nih Gak boleh gitu loh Itu temen gue Abang gue Wih so abang ya Iya Aku pikir kesini Aku bakal dibelain Tanya-tanya Enggak Gue justru belain Abang Iya kan Oke Sekarang gini Lu bukan artis Iya Gue emang bukan artis Gue kan cuman Dagang pisang doang Iya kan Yang tutup ya Apa? Yang tutup Yang tutup Eh Gue bukan artis Coba tolong piala-piala Gak pernah seri gue turunin disini Lo pikir Dia lagu begini kampung Melayu Dia dia pinter banget loh Sumpah Dibilangin gak artis Dia jawabnya itu Elegan banget Tunjukin piala loh Gila kan Yang kayak beginian Di apartemen gue ada 7 Di rumah gue ada 6 Pater Iya kan Terus ini nih apa Nih album Tofu Gue tau SMA sudah ngikutin dia Cukup lupakan saja Sudah lupakan Sudah ya Sudah Oke Gini Gue mau tanya dulu nih Oh ada lagi nih Oh ini yang dimana Ini bukan yang bikin kamu Melayu kan Bukan Oh bukan Oh iya Oh iya Besok berarti Mulai podcast kita Taruh piala-piala kita Biar orang tau gue artis Kasihnya loh Gue udah berkarya bertahun-tahun Gak dibilang artis sedih banget Maafin papa ya cinta nih Papa bukan artis selama ini Oke Dr. Richard Lu Katanya Bener gak sih Lu pernah hampir ketipu juga sama MZ Oh Gak tau ya Gue kan orangnya positive thinking banget Iya Memang MZ ada ngechat Ke tim gue Ini kapan nih Pada waktu itu Satu hari sebelum Dennis Kayaknya berantem deh Soalnya pagi-pagi gue masih inget banget Tunggu ini berarti udah Lewat-lewat bulan puasa apa udah lebaran nih Hmm Kayaknya habis lebaran ya Lebaran tapi hari H3 lebaran kayaknya Oh setelah gue Gue kenanya pas lebaran Oke Jadi dia ngechat ke manajerku Soalnya gak ada nomorku kan Dia ngechat ke manajerku Nawarin alat Oke Manajerku kan screenshot nih Aku bangun jam 2 pagi Aku liat nih Pas dia nawarin alat Venus Persa kan Dia nawarin Oh sama yang ditawarin ke dokter Yeni nih Sama Yang di tengah tepu nih Dan semua sudah ditawarin Semuanya sama Oke Cuma mantul Di tempat gue mantul kayak gitu Karena gue liat Eh nipu nih gue bilang Lo langsung tau itu nipu? Gue tau rekam jejaknya dia Oke Jadi dia ini kan Gue kan ngikutin sudah lama Kayak gitu punya Bahwa dia ini memang orang yang cukup mengagumkan Tapi orang yang bermasalah juga nih Cukup bermasalah nih Di bidang perekonomian Pembayaran dan lain sebagainya Jadi gue kayak Bidang perekonomian pembayaran Udah deh gue gak mau ikut campur deh Gak mau Kayak gak mau bisnis dengan orang ini Karena track recordnya dia Iya Andai kata kayak misalnya nih Klinik dia pun dijual Lo mau gak beli Kayak gitu Mau gak loh? Bisa murah? Gak mau gue Kalau murah? Gak mau Gak mau Karena pasti akan ribut Orangnya itu track recordnya itu Gak begitu bagus Di apa ya Kita ngomong Dunia perbisnisan gitu punya Jadi kayak Capek lah kita ngabisin energi Yang kayak gituan punya Kecuali kan kalau kita Pengen bisnis-bisnis jelas Oke jadi ditawarin berapa alat itu? Gak 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 sempet Cuma ditawarin aja Mau gak beli ini Kayak gitu punya Dia sudah mau tutup klinik Kayak gitu Gue bilang Eh nipu nih Lagian gue juga gak pake Cuma gue gak bales Itu jam 2 pagi Begitu jam 6 pagi Gue bangun Gue ada storynya Dennis Ribut dengan MZ Kayak gitu Dia bilang ditipu Langsung gue chat dia Nis gue tambahin nih Oh iya Lo punya bukti gitu ya Lo ditawarin juga Kirim ke sana Nah ternyata Banyak banget Yang dikirim seperti itu Dan banyak yang kena tipu Termasuk teman gue Yenny Dan alat itu Udah di dokter Yenny Tapi gak bisa dipake Iya kan Dan itu barang sengketa Sengketa karena Barang itu karena Bukan punya MZ Jadi Kan dia kredit Belum lunas Jadi barang itu Kalau di dunia estetik itu Biasa tuh kita beli barang miliaran Tapi kita kredit Oke Misalnya kredit 2 tahun nih Tapi barang itu sebenernya Masih punya si perusahaan Setelah 2 tahun selesai Selama itu belum lunas Ya bener lah Kayak kita kredit rumah juga Kalau belum lunas Itu rumah belum punya kita lah Nah Jadi Ini kan barang bukan punya kita Tapi barang ini ada disini Dan itu dioper ke Yenny Oke Yenny mau diapain Bingung Gak bisa dipake Mau dipake Gak bisa Karena itu sudah expired Gak bisa dipake Mau dilunasin Gak bisa Dari perusahaannya bilang juga Gak ada perjanjian lu dengan gue Yang ada perjanjian adalah MZ dengan gue Dengan perusahaan itu Jadi ini kan barang sengketa nih Iya Satu-satunya cara dibalikin ke MZ MZ balikin duit Lalu dibuat Kejanjian baru Kejanjian baru semuanya Ini kan Tadi kemarin yang dia curhat kan Gue bilang Aduh ini sengketa punya lu Sampai kapanpun juga Lu gak akan bisa menang Ya keginian punya Iya Dan untung lu Tau rekam jejak ya Lu gak Lu bodo amat tuh Iya kan Lu cuekin tuh Berarti lu Pemerhati Pemerhati MZ ya Dari dulu ngikutin dia Gue salahnya Gue gak tau ya Tapi kalau gue jadi lu Gue sedemankan Gue sedemankan Abisnya bisa dikontenin Jadi gue gak perlu mikir-mikir ya Tiap hari yang datang ke gue Gue gak perlu nyari Datang sendiri orang ke gue gitu kan Pak saya korban juga Dateng 65 ya 100 kan Awalnya 100 Banyak 35 kan Gue gak merasa Minta Jadi gue gak pernah merasa Minta dia Tapi yang dapetnya Lebih dari 100 Iya Mudah-mudahan lah Makanya endorse lah gue Biar untung Tapi ada yang lebih untung lagi Siapa? Dennis Udah dibayar Dibayar dikontenin Tapi semata-mata ya Ini kita ngontenin adalah Bantu orang Ngebantu orang juga Supaya orang tidak Mengalami hal yang sama Ternyata kan setelah dikontenin Setelah viral Banyak korban-korban yang tadinya Gak berani bersuara Karena dihancam Akhirnya bersuara Dan orang-orang yang Pernah kena juga Baru sadar Oh jadi gue ditipu juga Tadinya Tadinya gue juga se-uzon kayak gitu Tapi ternyata setelah Masuk lebih dalam Ternyata banyak banget yang kena tipu Dan manusnya beda-beda Mirip-mirip Tapi semuanya sama Kayak gitu punya Kayak endorsement Alat Jadi semuanya Tas, alat, mobil sekarang Ya kan Ya Semuanya judulnya nipu sih Semuanya sebenarnya Cuman ini beda-beda Ternyata banyak banget Dan bukan Bukan hanya Orang-orang yang public figure Orang-orang yang kecil juga Jadi gak punya suara Setelah dibuka Kayak gini punya Semuanya jadinya banyak banget kan Bersuara Mereka kan Harusnya Berterima kasih sama gue Juga sama Dennis kan Atau masuk yang Om pengacara itu tuh Nah ini gue mau nanya Om pengacara pengacara Cuman Cinta Kacamata apa ganti Yang ini mirip Dokter Icat Semaranya kan rambut gue dikomentarin Abis ini kacamata tuh Bukan terganti kacamata Kan kata om pengacara bilang Uya tuh apa tuh rambut itu Deganti-ganti warna Itu saya gak ngerti saya Emang gak usah dimengerti pak Itu bukan tugas kamu juga Biasa sama ya Terima kasih Wah lu liat aja di wikipedia Nama gue Nama dia gak ada di wikipedia Lo cek lo cek Lo boleh cek Gak ada Gak ada bener Gue bukan jelek-jelekin lo lho bang Gue ngomong kenyataan Gue bang gak suka-suka Gak suka jelek-jelekin orang Apalagi kalau udah Yuk lanjut Tapi gue dateng Tapi gue dateng kesini Juga pengen cerita Di bayangan gue ya Di bayangan gue Sebenernya gue ngomong cerita Kalau kita itu Mecat seseorang Jadi kan mantan karyawan kita Itu gak etis sebenernya Kita mengumbar aib dia Meskipun dia itu salah Sama lu Oh iyalah Misalnya lu punya karyawan nih Kameramen lo misalnya Curi nih Sudah jelas Sudah jelas salah nih Tapi kan kita kan Juga kasihan lah Dia juga gak bisa kerja nanti Mungkin ya juga kan Hilaf kan Mungkin tempat kita Mungkin di tempat yang baru kan Dia berhak untuk mendapatkan Kesempatan kedua Yang baru Yang ketiga dan keempat Kayak gitu punya kan Jadi gue juga gak pernah mau umbar Tapi ketika dia Mau umbar sekarang nih Dia duluan yang umbar Dan dia umbar itu dari bulan Desember Januari, Februari Sampai bulan Mei Kita mulai dari awal ya Sekarang pertanyaan gue adalah Ada apa loh dengan Pengacaranya MZ ini Kan dulu bukannya pengacara lu Tapi lu rame-rame Ribut-ribut lu Bener-bener sekarang Perang dengan dia nih Ya kepalangan soalnya Soalnya digugat gue Kan pengacara lu dulu Kok dari pengacara bisa jadi musuh Nah itu juga gue gak tau ya Sebenernya kita putusin baik-baik Coba awalnya dulu Kita biar dia runtutan ya Oke Kenal sama dia dari mana? Dari temanku Oke Pengusaha skincare juga Oke Waktu Tapi aku gak mau se-uzon ya Ya gak apa-apa Soalnya kayak gini Orang kan rekomendasiin boleh Tapi yang memutuskan kan gue Betul Semua tong jawab ada di lu Jadi gue gak bisa nyalain orang dong Kesalahannya tetap ada di gue Kenapa gue mau dengan dia Jadi itu menurut lu ada salah satu kesalahan? Kesalahan banget Oke Nah sekarang Dan jangan sampai kesalahan ini Kena ke orang lain Makanya gue cerita ngomong disini Oke Karena gara-gara gue juga Dia punya banyak klien Iya Ketika bulan Agustus Dia belain gue Sejak gue keluar pada waktu itu Iya Dia bapak banyak klien Karena kan dia Kayak membela lu mati-matian tuh Yes Di media Dan gue gak pernah ngomong sedikit pun kan Baru gue ini Gue perdana nih Di kompres sama yang ini kan Iya Tujuannya adalah Ya gue bertanggung jawab Gue pernah promosiin dia Dan hari ini gue Bertanggung jawab Bertanggung jawab kasih tau Tapi balik-balik lagi kan ini rekomendasi Kalian juga yang memutuskan Yang memutuskan Iya kan Oke ini smart juga Nah sekarang pertanyaannya Lu juga tahu deh teman Intinya waktu dulu Lu bermasalah dengan Kartika Putri ya? Betul Oke Memilih dia? Pilih dia Oke awal-awal memakai dia Apa perasaan lu? Wah merasa terlindungin ya Karena dia vokal banget tuh Iya Galak vokal banget Kayak kita tuh kalo misalnya dateng tuh Kayak kakak punya kakak preman Giant lah kayak gitu kan Oh iya Oh udah kayak di film-film ya kan Doraemon ya Pokoknya Nobita lu bukan jadi belakang gue aja Gue yang lindungi gitu Terus dia geradak-geradak Kan kita ngerasa Wah kakak gue Lo berasa aman Secure Iya Oke Tapi begitu dia nolak Gue jadi kayak gini Gue gak jadi ketakutan Lama-lama kena mental sendiri gue Oke sekarang gini Awalnya aman ya Awalnya aman Dia karena Dia selalu di depan Konferensi pers dulu Setengah buat jaman dulu Konferensi pers Konferensi pers tuh Konferensi pers tuh Yang ngeluarin dana lu? Guarin dana gue Semuanya gue Setiap konferensi pers berapa kalo boleh tahu? Sekitar 10 juta 10 juta Nah dong gue yakin Iya Gak nyampe segitu kesananya Oke 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 Oh jadi di konferensi pers terus kan Lo ngerasa Kasus lo naik dong dulu ya kan Dan lo dibela Iya dia jelasin seperti itu Dan dia belainnya galak juga kan Iya Kayak gitu teriak-teriak kan Jadinya kan kita juga Oh spesialisnya berarti ya Iya kita juga kan ngerasa Oh iya dia belain Bagus dong Bagus kan Kalo gue justru Yes Gue gak ngerasa sedikit pun Gini ya Gue bukan Ada yang ngomong gue gak Terima kasih Gue terima kasih banget Iya Atas kerja dia selama ini Iya Tapi kan kerja ini kan gak dinilai dari satu spot ya Iya Tapi kan kita ngeliat dari semua spot ya Runtutannya Yang bukan artinya dia jelek sepanjangan gak Ada yang bagus dari dia Iya Tapi ada satu sisi yang kayak Dia preman di depan Tapi nguntun oleh kebelakang Kita juga kena mental bos Gimana nolek kebelakangnya Jadi Kan kita ada perjanjian nih Jadi kan kita perjanjian ini Ada bayar setiap bulan Ini kan kita kontak jangka panjang Berapa tahun sih kontak? 10 tahun 10 tahun lo pake kontrak seorang pengacara? Yes Dan gitu gue gak tau Ibaratnya dia sodorin aja ke gue dan gue tanah tangan Tanpa lo belum tau kinerjanya sama lo gitu Betul Dan itu kayak Semua pengacara ketawa Kok ada ya Runtung 10 tahun Tapi udah lah Kita gak usah bahas itu lah Oke Terus setiap kali dia dateng ke kota apa Itu di luar Jabotabek Kita ada bayar lagi nih Sekian 10 juta nih Oke Jadi Selain nilai kontraknya Kalau ada Mengenangani kasus ke luar Jabotabek Bayar lagi Bayar lagi berapa? Contoh aja lah ya Kita sebut ya Misalnya 30 juta nih Iya Juar Jabotabek ya contohnya Itu gak jadi masalah Itu hal yang lazim sebenarnya Iya Terus dia bilang Rasional kan Iya dia bilang Tiket gak usah Hotel gak usah Dia bilang Karena apa? Karena setiap kali dia dateng ke satu kota Sebenarnya itu Dia ada 3-4 klien yang selalu diurusin ya Oh kasus lain? Iya Jugaan khusus untuk kita Gitu Jadi Ya mereka juga kan Payt Bayar gitu Biar kalau pesawatnya dia yang beli apa-apa Jadi perjanjian awalnya 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 Terus pada suatu hari Kena mental pertama nih Ini pernah mental pertama kali Oh ini sejarahnya ya Iya ini kena mental pertama kali nih Gue suruh dateng ke Palembang Karena ngurusin krasus laporan ini Kayak gitu punya Laporan ke Karput kayak gitu Eh dia dateng Terus bayar Minta dibayar Terus dia minta lagi bayar Pesawat dan lain sebagainya Bisnis rombongan dia Yang lebih dari 30 juta 50 juta Rombongannya apa aja? Ajudan dia Istri dia Anak-anaknya Anak-anak ikut? Kalau dia berangkat tuh gak pernah sedikit Ini ngurusin bisnis apa? Tama siap? Gimana sih? Gak gak? Saya nanya Saya nanya Karena saya pun Saya pun ya Itu pun pertanyaan legal gue Saya pun kalau misalnya ada job di luar kota gitu kan Anak-anak saya bawa Tapi anak-anak duit sendiri saya Iya loh Itu pun juga pertanyaan legal Dan kayak gini Kita kan perusahaan ya Dan kita itu Paid gear itu As a professional Jadi kita itu bayar Bukan gratis nih Kan gak ada Kalau artis atau public figure Eh lu terkenal Image lu bagus Gue mau dong Kayak gitu punya Gue belain gratis Ini gue bayar Dan gue bayar mahal Terus lu gak nanya Rombongan ini kenapa? Saya harus ikut Anak-anak ikut? Jangan bukan tanya bang Lu tanya kayak gitu Lu bentak dia Pernah gak dibentak pertama kali gimana? Oh dibentak Salah satunya kayak gini Kan gue bilang dengan legal gue kan Lu tanyain tuh kan tiketnya kan harusnya gak bayar dong Kan perjanjian kan gak bayar Jadi legal gue ini Jadi legal gue ini SH bang Oh orang legal lo SH SH bayangin ya Begitu telepon bang Gini-gini Eh Apa itu? Pelit sekali tuh dokter Richard Sampai kan ya dengan dia kayak gitu Legal gue dibentak kayak gitu punya Legal gue pun kena mental Siut langsung Pelit kali ya kayak gitu punya Kecil ya perusahaan kamu ya Aku baru kali ini Bang tapi kan menurut perjanjian Kalian kayak gini mau hitung-hitung gak nih dengan saya Padahal disendiri yang awal bilang begitu Ya kayak kita tuh ngomong dengan Gimana ya guru killer atau Preman-preman yang Toksik kayak gitu Lu kena mental pertama tuh Jadi kayak kita tuh Habis itu kayak gini Legal gue tuh langsung ketakutan Report ke gue Gue kan bilang Lah kan perjanjiannya memang dia yang bayar kan Gue bilang kan Enggak deh Apa ini namanya Sampaiin lagi kayak gitu punya Dibentaknya lagi Dibentaknya lagi Pastinya legal lo Iya Habis itu gue telepon kan Gue telepon Si Bang R ini Gue telepon Gue telepon Dia ngeluna dengan gue Oke Karena kan lo yang bayar Ternyata dia cuma takut dengan gue Oke Dia cuma ngeluna Tapi ngelunanya pun Abang apa sih ya Bang marah-marah Gue bilang kan Iya itu Dia nyalain legal gue Akhirnya gue bilang Ya udahlah bang Aku bayarlah Jadi kayak aku nih kayak Orang kecil yang takut dipalakin gitu Kayak giant yang malakin Nobita tadi Itu minta duit berapa dia Tadi minta duit berapa dia 50 Nah ini ya Bapak abang ini selalu ngomong Uya Uya Kuya itu artis kan Iya Padahal dia bilang abis itu bilang bukan artis kan Masa duit segitu aja Iya kan Diribut-ributin di permasalahin Bikin malu Apa? Mana-mana perintan gue Kalau gue nih Kalau gue nih Kalau gue Sebagai orang yang bukan artis Gue malu loh ngeributin Hal begitu Hal dalam arti kata nih Hal ibaratnya Gue ngeributin Bayarin dong tiket gue Kayak minta-minta Gue justru malu Tapi kalau gue Gue kan orang ditipu Ya ajar gue ngeributin Kalau gue nih pribadi nih Ada yang lebih lucu lagi Malu kalau gue melakukan itu Ada yang lebih lucu lagi Dan lebih memalukan lagi Ini kayak kita sudah bayar semuanya Ada kewajiban semuanya Terus dia bilang apa? Eh dok Saya mau syukuran di kampung Saya mau syukuran di kampung Kayak gitu Sokongan dong masing-masing Bantu si ikhlasan aja Si ikhlasnya aja Ini ormas Si ikhlasnya aja katanya Si ikhlasnya aja katanya Kayak gitu ya Yang lebih lucu lagi ya Gue kaget nih gue syuk Gue gak percaya Lo bohong pasti lo Semua klien dia di kayak gituin Dan ada satu klien Gak mungkin nih abang Gak begitu orang-orangnya baik Ini gak mungkin nih Gue gak percaya Gue gak percaya Ada satu klien Ngasihnya kan katanya ikhlas tadi kan Ada satu klien Ngasih cuma 1 juta Sumbangan Sumbangan itu Buat syukuran Diributin ya Habis-habisan Dan minimal berapa 5-10 juta Wah disaratnya Sumbangan ditentuin Wah gue gak percaya Ini nih salah satunya ya Lo baca ya Selamat pagi Pak Richard Alhamdulillah Saya sudah balik dari Jakarta Urusan dengan apalah Kayak gitu punya ya Melihat banyaknya kasus Yang akan saya tangani Dan telah menambah 3 lawyer baru Oh yang suka di samping-sampingnya Kalau preskone ya Dan menambah Satu konten kreator Dan fotografer Ada konten kreator Dalam masalah hukum ya Jadi kayak Buatin dia video Kayak gitu Oh iya Yang lebih lucu Dia bilang kayak gini Katanya Untuk kamera Dan peralatan lainnya Itu cukup mahal Jadi jika Pak Richard Dan dokter ini Berkenan mungkin bisa bantu Katanya pengacara yang Kasusnya miliaran rupiah Masa minta-minta Gak bohong Ini pasti lo yang buat nih Saya gak percaya Abang gak kok gitu orangnya Abang kan orangnya Kaya raya Kasusnya banyak Gak percaya nih lo Fitnah nih pasti ini Ini chat palsu nih ya Saya Mau balik ke dosun saya Mau syukuran Soalnya dia dapat penghargaan Cobalah dibantu Dia dapat penghargaan Yang syukuran Orang yang suruh bayar Ini Pak Jangan gitulah Pak Gue mesti percaya Mas siapa nih Bapak itu Abang saya Udah saya anggap Abang saya Saya gak kenal Abang gak begitu Ini saya kayak Mesti percaya mas siapa nih Tapi gue gak berani Gue gak berani Kan sebenernya kan Gue bisa aja bilang Mau menaaf bang ya Saya lagi gak ada duit Atau apa Tapi gue gak berani Lo ngasih lo Gue takut Dan kasihnya itu 5 juta 10 juta Gila kan Gue takut Kayak Robita lah Takut dengan Jayan Tentang gue dihipnotis Tentang gue dihipnotis Tentang apa Memang kena mental banget Dan gue sama istri itu Setiap kali dapet chat dari dia Kayak gitu Itu kayak dapet chat Ngalang-ngalain polisi Jadi kalo polisi ngechat Kan kita kan Begitu dapet chat dia Terutama istri bilang Ada apa lagi nih Ada apa lagi nih Ketakutan kita Jadi kena mental Kena mental banget Jadi kayak dapet chat dia Padahal broadcast juga Oh broadcast Iya 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 Kan suka ada Dia kan suka broadcast Bawa akan ada press conference Dimana Iya kan Berita dia Itu tapi itu sudah berdebar Saya adalah pengacara Presiden dan wakil presiden Suka gitu kan ada ya Tim sukses Tim sukses Tim sukses ya Bener gak sih Apa sih dia pernah Jubir-jubir Jubir emang bener Gak tau gak pernah ada foto Itu kan kata dia Iya 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 Itu juga gak tau kan Oke terus abis itu intinya adalah Lu ngasih sumbangan Ngasih sumbangan Harusnya lu bilang Jangan gitulah Sumbangan harus ada timbal balik Ke endor Gak bisa ngomong Gak minimal Dia waktu di pesawat itu Dia pake skin care lu dok Gak bisa ngomong bang Iya Itu bisa kalo di pesawat ngomong Gini ya Kalo kita ngomong dengan dia ya Eh bantu dong Ini sumbangan kayak gitu Baru kita ngomong satu patah Itu bisa dibentak boleh dia Gini kan Jadi kayak Saya pun juga berpikir Ya udahlah Segini ya udahlah Kayak gitu punya Anggap aja sedekah Iya lah sedekah lah Lu dermawan banget Anggap aja sedekah Yang penting kan urusan gue beres Maksudnya gitu punya kan Dia belai gue Iya Dan lu udah merasa itu ada keanehan tuh Ada keanehan Dari situ aja sudah ngerasa itu ada keanehan Sumbangan Minta dibayarin pesawat Rombongan dan keluarganya Yes Oke Nah Hal apa lagi yang membuat lu akhirnya ngerasa Uh gue salah nih gitu Sampai lu kan akhirnya Mencabut kuasa Apa sih ibaratnya kalo gitu Cabut kuasa Cabut kuasa Dia gak mau jadi pengacara lu lagi kan Lu gak mau pake jasa dia lagi kan Betul Saya tuh minta data wajar dong Seorang klien kan minta data tuh wajar banget Dan dia tuh ngancam Langsung ngancam balik yang gitu punya Dan dia bisa bilang itu Putuskan kontrak saya Kati-kati ya Tapi sebelum putuskan kontrak saya Kamu bayar dulu Dia bilang Ini liat ya Cari dimana orang putuskan kontrak 10 tahun Gaji dia dikali 12 bulan Dikali 10 tahun Bayar di depan 10 tahun intinya 10 tahun Per bulannya segitu Per bulan segitu Dikali 12 Dikali 10 tahun Bayar sekarang Terus kita putus kontrak Jadi dia minta dibayar 10 tahun gaji dia Putusin Terus putusin kontrak Berarti sama juga besok karyawan-karyawan gue nih Nisa, Adre Bilang gue mau resign Tapi tolong bayar gaji gue 10 tahun ke depan Lu minta aja sama dia tuh Ini bisa jadi tren baru ini Tren baru nih Ini bisa jadi tren baru ini Tapi gak apa sih Mungkin orang tuh punya prinsip beda-beda ya Punya filosofi berbeda-beda Dan juga Apa ya Atau mungkin kuliah dia di luar negeri kali Mungkin Kita gak Karena gak Kita gak bisa nyalain orang loh Bener kan Karena kan mungkin Kalau kita bicara Logika Kita kan sama-sama sekolah di Indonesia ya Logika berpikir orang sekolahan di Indonesia Setau gue gak ada begitu gitu kan Kuliah dimanapun gak ada Mungkin kita gak tau Kalau orang kuliah di luar negeri Ilmunya lain Ilmu hukum di Indonesia Di Amerika aja beda Kalau kita kan berdasarkan KUHP Dari jaman Belanda dulu gitu kan Beda Anak saya nih Nino mau sekolah hukum di Amerika Saya bilang Lu kalau mau tinggal di Indonesia Di Indonesia Jangan di Amerika Kuliah hukumnya Pokoknya jangan satu universitas Dengan abang itu kali ya Soalnya ilmunya Ilmunya gak beda Tapi pasti bukan di Indonesia dong Gak tau Bukan di Indonesia Karena aneh ilmu ya Oke Terus lo memutus kontrak dia Tiba-tiba diminta dibayar Ini enggak Ini masih Oh jadi bukan lo yang minta Memutus kontrak nih Enggak Dia yang minta diputuskan kontraknya Betul Tapi dia minta dibayar 10 tahun Betul Lo tanya gak alasannya apa? Ini di bulan Desember awal Sedangkan gue putus Ini kan Desember akhir tuh Enggak Gue gak tanya Gue gak tanya Nih ya liat ya Dia kan Dia ngomel-ngomel Karena tuh saya itu kayak Dia tuh mau ngatur saya sepenuhnya Dan apapun saran dari saya tuh Enggak mau diterimanya Dan ini yang terakhir ini Dia ngomong seperti ini Gara-gara sebenernya Kita tuh mau ada perdamaian Dengan mediasi Dengan Karput Mediasi apa? Mediasi Oh saya trauma Dengar kata Mediasi apa? Saya pikir mediasi ya Iya-iya Saya soalnya Ada temen namanya mediator Jadi gue itu mau mediasi Dengan Karput Waktu mau mediasi Dengan Kartika Putri Ini sial Karput alias Kartika Putri lah ya Iya Memang benar Oh iya-iya Kamu cemaknya nama baik ini Memang mau mediasi Dengan dia Terus dia ini gak bisa Si pengacara saya ini Gak bisa Pengacara kesayangan lo Pengacara si mantan gue ini Gak bisa Dia bilang dia sibuk Karena dia sakit Dia bilang sakitnya Dan harus dioperasi Sakitnya Amandel doang Cuma bro Cuma minta liburnya Hampir satu bulan Bahaya loh Operasi Amandel bro Iya gak sih? Orang temen gue Di operasi Amandel Besok langsung kerja Dia minta satu bulan Liburnya coba Jadi Jadi dia bilang Gue bilang kan janjian Tanggal segini Tolonglah abang Usahain Dan dia marah-marahnya Kayaknya itu Jadi dia bilang Jangan atur-atur saya Dan minta diputus aja Diberhentiin Bayar di depan Berapa miliar Untuk gaji dia di depan Ini balasan gue nih Malam bang Saya baru landing Mohon maaf sebelumnya Kalau menyinggung abang Kalau abang sakit Istirahat aja dulu Gitu kan Tadi saya cuma sampaikan Permintaan penyidik Karena susah atur waktu Kartika dan abang Saya cuma sampaikan Permintaan mereka Dari dulu sampai sekarang Saya tetap percaya Abang Lo masih banget percaya Madian nih Sebagai pengacara saya Yang akan bela saya Dan perusahaan saya Thank you Gila kan Sopan banget kan Gue jawab kayak gini Padahal lo udah Diancem sepanjang itu tuh Ngancem gue Sudah sampai segitunya tuh Ini kalau dibaca ini Ancemannya gila nih Serem banget nih Gila segini loh Setan itu Dari sini Ini kan Ini kalau saya ke Zoom ya Itu banyak tuh Whatsappnya kan Whatsappnya banyak kan Ya ini dihapus yang atas ya Oke dihapus Harusnya lo beli handphone yang sepanjang ini bro Jadi ngeliatnya gak usah di scroll Biar ke bawah atas Iya kan Oke terus Nah abis itu Akhirnya itu kan berarti Dia yang bilang Kalau enggak gue putusin kontraknya Dia ancam Bahwa gue akan putusin lo nih Gue gak ngajak pengacara lo lagi nih Betul Dia suruh gue putusin Nah lo sebetulnya udah Ngerasa waktu dia ngomongin gitu Ada di hati lo Gak nyaman Sudah dari segitu Sudah gak nyaman banget Maksudnya Iya deh putusin aja gitu Iya dong Tapi suruh bayarnya yang gak rela Tapi suruh bayar 10 tahun Yang mana rela lah gue Ibaratnya bayar kayak gitu Punya abis itu dia pergi Mau punya potensi nyerang gue lagi Siapa lo mau? Iya lo dia udah punya kerasian lo kan Gue putus Iya Gue bayar full Dan keluar dia nyerang gue Ya rahasia lo ada di dia semua kan Gue dikatain orang bego Iya Tapi lo gak bego-bego amat Gue gak bego-bego amat Iya Gak kayak gue karena tepu Cukup satu kali Iya 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 Cukup satu kali salah pilih doang Itu begonya lo berarti Begonya gue itu sudah Enggak lah gak bego Itu pinter lo Iya kan Kalau misalnya lo gak Dulungan rima dia Kan lo gak diundang disini Iya Lo gak punya konten juga kemarin Di Youtube lo gak punya konten Iya kan Iya 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 Nah Terus Intinya adalah nih ya Ini logika berpikir Gue nih Kalau menurut gue Anak SD nya bisa tau Logika begitu tadi Gak masuk Berarti dia ngelulus SD Bener gak sih? Berarti dia ngelulus SD Gue gak bilang lo yang bilang loh Jangan gitu loh Itu abang gue loh Gue disini masih gak mihak lo nih Gue masih Yang abang Iya 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 Nah disitu yang gue ngerasa nerve Karena gue tuh minta bahwa dia itu diam Tidak untuk melakukan konvensi pers Karena menurut lo Pengen ditenangkan keadaan ini Pengen silent Dan dia pada waktu itu Konvensi pers Panggil media Dan gue kan di dalam nih Tiba-tiba dia bawa istri gue Dan istri gue tuh terkejut di depan kamera Dan dia konvensi pers Habis itu gak izin lagi Habis itu langsung dilempar ke istriku Dan statement dia itu Tidak berdasarkan apa yang gue mau Apa statement yang merugikan lo? Kayak misalnya dia bilang ya memang Seperti inilah Pokoknya gak menguntungkanku lah Sebagai kliennya pada Sebagai kliennya itu bener-bener Tidak menguntungkanku dan Kayak istriku tuh kayak Ditodong Ngomong salah di depan media Ngomong juga bingung Yang ngomong salah ngomong salah Dan disitu kan saya ngerasa kayak Waduh ini kayak orang ini salah banget nih Terus pada malemnya gue di penangguhan penahanan Ya kan kita kan terima kasih nih Abang sudah bantu saya nih Habis itu kita foto Kan pada waktu itu kan foto pake channel pendek tuh Foto pake channel pendek kan 1x24 Poldernya bilang Kita foto ya dokumentasi kayak gitu punya Terus istrinya foto juga Istrinya abang? Oh istrinya selalu ikut? Selalu ada kemana-mana? Wah kayak bini gue nih Kemana-mana ngikut Terus abis di foto gue gak nyangka kan? Terus ternyata besok paginya Itu foto di posting Bukan polisi yang posting Bukan siapa yang posting Di posting di Instagram? Betul Pengacara gue sendiri yang posting Dan kondisiku kan pasti gak layak banget Iya pake caranya pendek Gak layak banget kan Dan pagi-paginya gue ngechat dia Ngechat dia itu maksudnya tuh Ya kasih tau bahwa Mana ya Dear abang Per hari ini 29 Desember Saya sebagai klien meminta abang Untuk tidak berbicara lagi Mewakilin saya di media Dan tetap menjaga Kerahsiaan dan privasi saya Saya minta foto saya yang di post terakhir Di feed abang Tolong dibantu dihapus Karena kondisi saya pada waktu itu Amat sangat tidak layak Mohon hargain privasi saya Layak gak sih Gue minta kayak gitu Lo kliennya lo bayar dia Dan lo berhak memutus Lo gini Segala macam tindakan Tindakan hukum dari seorang pengacara Itu harus atas pengetahuan Izin dari kliennya Harusnya kayak gitu gak sih? Dan lo minta untuk dihapus Itu hak lo Atau memang rasa pengacara itu Kayak gini memang Apa jawabannya? Oke dong pasti dihapus dong Mana ada? Hah? Marah Sekolahnya beda Sekolahnya beda Richard Urusan bicara atau tidak Itu hak saya Selagi kasus masih jalan Jangan coba-coba intervensi saya Tugasmu menasehati Tantemu yang kurang ngajar kepada saya Dan nasehati istrimu Untuk jujur dan menghargai saya Kok gitu? Saya justru mengingatkan Katanya Pokoknya bla 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 Ngomel Menyesal nanti anda Persoalan anda masih panjang Apa belum mencukup mendekam Satu malam Membuatmu istrimu koreksi Intinya saya minta Ikutin arahan saya Belum selesai Pasti panjang Panjang banget guys Untuk foto yang Pokoknya ngomel Dia panjang lebar Pokoknya saya cuma minta hapus Dan ramah banget kan Gue minta dihapus Loh apa cuman Mohon tolong dibantu Loh bilang untuk dihapus Dia ngomel Dia malah marah-marah gini Jangan ajak saya perang lagi ya Jangan ajak saya perang Jangan suruh saya merusak reputasi Saya Rugi anda nanti katanya Pake anda seru Sebenernya reputasi gue yang rugi Sebenernya reputasi dia Terus bilang Iya sih Terus abis itu bilang Caramu dan keluargamu Begini membuat saya Tambah deman untuk ribut Ingat Tidak ada satu orang pun di dunia ini Yang bisa mengendalikan saya Kecuali orang tua saya dan Allah Gue masih Masih sopan ya Dia ada ya Lo jawab Lo yang bales Lo baca deh Supaya gak kakangan Mohon maaf Untuk privasi saya Mohon abang Sebagai pengacara profesional Bisa menjaga privasi Kalaya Klien Saya sebagai klien Sudah melarang Untuk berbicara Tentang saya mengenai kasus ini Tanpa seizin saya Maaf tolong bapak Harga keluarga saya Pake maaf tolong lagi Bapak adalah pengacara profesional Yang saya bayar Untuk membela saya Dan keluarga saya Oh masalah bayaran Balasannya Jadi dengan bayaran anda harus atur-atur saya Saya tau Kapan saya harus bicara Kapan tidak Kau Richard Jangan sosok jago ke saya Saya sudah bilang Selesaikan kewajiban kontrakmu Ke saya Dan Dengan Juga biaya putus Kuasa Ilegal access Baru saya stop bicara Tentang ilegal access Saya bukan karyawanmu Richard Uangmu yang Nih nih Uangmu yang tidak seberapa itu Jangan coba-coba Mau mengatur keprofesionalan saya Merendahkan orang Mengecilkan orang Luar biasa Ya kan Uangmu yang tidak seberapa Uya Uang gak seberapa Gitu gak seberapa aja Diribut-ributin Katanya lu belai dia Bener-bener Sampai begitu loh Oke Oke ini kayak ini gila Mesti Mereka udah bilang Richard Perlu kau tau Harta 100 miliar pun Salah besar Kalau kau mengatakan Dibayar Terus bisa Ikut kau Dan merusak Apalagi merusak reputasi saya Musuhmu di luar sana itu Banyak Tapi saya larang katanya Oh Akhirnya ini saya keras Akhirnya ini baru pertama kali Saya keras nih Dalam sejarah Saya kerja Kerasnya ku bacain ya Anda memang bukan karyawan saya Tapi Anda pengacara yang saya bayar Secara profesional Silahkan Anda bekerja profesional Keras lu segitu ruang Baca-baca jawaban dia Kurang ajar kau Saya ingatkan kau malah ngeyel Kata dia kan Kau mau ribut sama saya Jawab Biar perang kita Pake perang Kalau kau bener-bener kaya Bayar kontrak 10 tahun Tetep balik-balik Minta-minta Biar 10 tahun Tapi salah Ini kan tadi Keliatannya dia Keliatannya dia marah-marah Gara-gara kita gak bacanya gitu Ini harusnya gini nih Abang tuh bilang gini Kurang ajar kau Saya ingatkan Kau malah ngeyel Kamu ribut sama saya ya Jawab biar perang kita Itu mungkin kali Jadi dia gak marah Lo terlalu susun Karena lo ngebacainnya begitu Dia cuma bilang begitu Jawab biar perang kita Tuh musiknya juga kan adem kan Ini tergantung cara kita bacanya Udah gak gue bales lagi Goblok Oh setelah itu Lo ngomong goblok Goblok bukan Oh goblok Lo ngatain goblok Disomasi lo sama gue Lo ngomong goblok ke gue loh tadi Gue udah kena mental Jadi gue goblok aja Setelah lo blok Lo gak pernah blok lagi Eh gak pernah Whatsapp lagi Tapi Dia kirim terus Dia kirim semua tuh Kompres-kompres dia Amcemen dia masih dikirimnya terus Semuanya Terus yang terakhir kasus Yang MZ ini dikirim juga gak? Enggak Gue sudah blok Udah blok Terakhir April Oh gue buka bloknya IGnya juga sudah goblok Gue mau buka terus gue bilang Halo abang Apa nombor 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 Gue bajak Aduh Tapi akhirnya Tapi gue gak bicara sedikit pun loh Jadi kan Dia kan pada waktu 31 Desember itu Dia trek-trek tuh Dia cuap-cuap Dia marah-marah Di Instagram dia Dia menjelek-jelekkan gue Oh itu live tuh ngomongnya Bukan pake cetanya Enggak Langsung ngomong di publik Kayak gitu Press count Press count Tapi nadanya gak kayak gue tadi Yang pernah terakhir kan Oh lebih tinggi lagi Lebih tinggi Lebih tinggi lagi Malah dia menjelek-jelekkan Skincare gue Jadi dia bilang Ada indikasi Skincare gue itu Katanya Mengandung Zak berbahaya Apa tuh? Nah itu Asianida apa gimana? Mengandung nuklir Bom atom Mana ya? Gue ada yang Tunggu nih Larger skincare lo Iya benar Udah gak usah dengar Dia mereview produk Jadi Udah gak usah diselah Gue gak mau denger Oh jadi dia ngomongin produk lo tiba-tiba Iya Lo mempertanyakan ke dia gak? Enggak Dan gue gak berbicara Satupun Sampai detik gue kompres Oke Apa urusannya tiba-tiba masa lalu Dia ngomongin Skincare lo Nah sama kayak lo Kan dia nyerang rambut lo Lo nanya pula dengan gue Apa hubungan rambut lo Sama hutang Ini ada yang hutang sih Hati-hati loh Di somasi ikatan pencinta rambut Indonesia Gak ada hubungan Tapi kan dia nyerangnya Membabi buta Pokoknya Menunjukkan bahwa Dia sakit hati Dia nyerang habis-habisan Gue padahal selamanya juga gak pernah nyerang dia loh Gue gak pernah nanya Gue tuh sebenernya kesel banget Dan pengen jawab Tapi gue ditahan terus oleh pengacaraku Udahlah Udahlah Biarin anjing menggonggong Kayak gitu punya Ih lo bilang anjing Kacau lo bener loh Kalau bukan anjing apa? Gak boleh gitu loh Biarkan anjing menggonggong Kalau bukan anjing apa? Jangan gitu loh Itu Abang gue loh Gue biarkan anjing menggonggong Biarkan kambing mengembek Atau apa Gimana Oh dia kan istilah ya Istilah ya Ya kan ada istilah Biar anjing menggonggong Kavila berlalu Betul Bukan kita ngatakan orang anjing kan Pepatah Pepatah kok istilah Artis Bukar Ciloya Oke Jadi lo akhirnya Pengacara lo Gue sudah berapa kali Pengen buat story nih ya Sudah buat story Gatel Kirim pengacara gue Bang satu ini aja Bang gue Oh lu gatel Jangan dong Nanti ada waktunya Akhirnya gue gak Udahlah Akhirnya meredah sendiri Abis itu dia kayak ngebadut sendiri Dia ngomongin gue juga kayak gue Hehehe Kayak gak sakit hati lagi Gitu punya kan Atau followersnya juga beli Gak terkenal juga Jadi yaudahlah Gak ada efek di gue Gitu punya kan Udah Sampai akhirnya di bulan Mei Emang followersnya beli? Beli lah itu Mana ada followers gitu Engagementnya segitu Dan dari awal juga kan Kita bisa lihat nih Oh iya Gue cemenin sempat lihat juga Tapi di Instagram dia Sempat ada 2 orang 3 orang yang ngebela kok Yang dibalas Tim dia Tim dia Tim dia ya Tapi orang yang mendukung Yang mendukung juga banyak loh Ada ratusan loh Mendukung masa mendukung gue Tapi tutup Ditutup komen katanya Tutup komen Cuma yang Cuma yang dia follow doang Yang boleh komen Gitu Gue juga diceritain sama asisten gue Katanya ditutup komen ya Padahal gue mau komen disini Gak ada abang gak kami loh Oh gitu ya Lu kan bisa tulis story Gak bisa Kalau udah diwakilin sama Deniz lah Deniz aja Deniz soalnya di follow dia Oh Deniz di follow ya Deniz bisa komen Jangan sih cara tau kita di follow apa gak Lihat-lihat dia Lihat dia Aduh gue males buka Instagramnya Gue gak mau liat Oke jadi begitu ya Dan sekarang intinya adalah Lu dituntut apa sama dia sekarang? Dan Ya kalau gue diem aja Maksudnya kayak gini ya Biarin aja terserah dia Dia mau ngomong apa Gue gak mau bales sedikit pun Sampai akhirnya Dia melakukan gugatan perdata Oh dia gugatan perdata? Ya gugatan perdata Atas dasar kontrak kerja dia Yang 10 tahun tadi Oke kontrak Kerja 10 tahun tadi 10 tahun Karena lo putus kontraknya Gue putus kontrak Nah tapi gue ceritain dulu nih Sebenernya gue gak putus kontrak Jadi pada waktu bulan Desember Yang gue cabut tuh kuasa Kuasa Kuasanya doang Tapi dia sebagai pengacara Itu tetep pengacaranya gue Dan gue tetep bayar Ibaratnya itu Tapi begitu gue cabut kuasa Kan dia keluar-keluar tuh Jelek-jelekin gue tuh Dia jelek-jelekin gue apa-apa Tapi gue tetep bayar Hilang Cari dimana bos yang Ngebayar anak buahnya Untuk ngejelek-jelekin dia Lu cabut kuasa dia sebagai kuasa hukum Lu bayar dia bulanannya Dia jelek-jelekin lu di luar Jadi kayak lu bayar kameramen lu Kameramen lu Tugasnya jelek-jelekin lu Selama 2 bulan itu masih lu bayar Lu memang gila Lu sudah gila Gua pikir lu yang gila Ternyata ada yang lebih gila Gila lu cat Lu gila lu Pengacara gue bilang Gak boleh diputus-putus gitu aja Tapi lu bagus lu Karena secara hukum itu Hukum itu kan berbeda Kita gak boleh putus-putus aja Jangan pakai perasaan Walaupun lu merasa tadi Perasaan ini kan susah dinilai Kalau di pengadilan Kalau ukurnya susah Jadi pada bulan Januari Gua kasih kerjaan nih Kan paling enak tuh Lagi marahan dengan gue Gue gaji Gue kasih kerjaan aja nih Kayak gitu punya kan Kita lihat nih Gengsi gak dia kerjain Kayak gitu punya kan Harusnya kan lu kerjain kan Tapi kan kalau lu marah-marah dengan gue Kan lu gengsi kan Pasti gak mau kerjain kan Beneran gak dikerjain Dikerjain Surat teguran Kalau kita kan kerjakan Surat teguran Surat teguran satu Gak dikerjain Oh lu kasih teguran Teguran Oh jadi gantian nih Iya Kalau kasih teguran lo bilang Abang masih merupakan pengacara saya Jadi oke Dan saya masih pakai Abang pengangkat panjang Kayak gitu punya Sudah cukupi Hapus feed abang Kayak gitu punya Dan tolong review dokumen ini Jadi gak dikerjain Gak dikerjain Dan dia tetap terima uang loh Dan terima duit gue Gak dihapusnya Dan tetap menjelek-jelek kan Terima duitnya gak dibalikin Gak Kalau gue nih Terus terang ya Gue nih gue ya Gue gak bicara Kasus lo ya Cari aman aja loh ya Ya gak Karena gue orangnya Jadi bicara gue nih Kalau gue Gak akan menerima uang Ya Yang bukan Hak gue Cinta Kamu kalau nanti Udah kerja jadi apapun ya Kamu jangan mengambil Uang orang Dan kamu gak kerjain Kerjaan kamu Bikin malu Harga diri Ngerti ya Cini ya Ya Gue ngajarin anak-anak gue gitu Soalnya dia gak ada malu Iya Kalau gue loh Percuma ngomong dengan dia Dia gak ada malu Ada malu lah Sekarang ditutup kolom komen Iya Bener juga Bener juga Bener juga Gue bingung loh Tadinya gue bela abang loh nih Gue sebagai Abang gue gue bela nih Tadi gue telah ditentang disini Pertama nih Gue gak percaya apa yang lo omongin Mungkin lo harus datengin dia Klarifikasi berdua disini Soalnya kan dia sudah sumasih lo Minta diundang juga Apa? Lo pernah disomasi gak? Sering Sering? Gak gak Satu kali Satu kali Satu kali Satu kali disomasi Minta dibayar gaji Oh somasih lo tuk bayar gaji Kapan terakhir lo somasih tuh? Bulan Bulan Februari Februari lo somasih tuk bayar gaji Tapi dia tidak mengerjakan tugasnya Betul Lo somasih balik dong Car Terima kasih ke skin care sekalian Nanti kan biar dia pas marah-marahnya ada Ada skin care Terus gue kirim lagi surat teguran yang kedua Gak dikerjain lagi Dan akhirnya di bulan Februari Kita keluarin surat pemutusan hubungan kerja Ah itu baru akhirnya pemutusan hubungan kerja Karena dia tidak menjalankan tugasnya Betul Dan itu menurut pengacara gue kan Gak pake baper Kayak gitu Kita gak bisa bilang di pengadilan Saya tuh tersakitin loh dengan kalimatnya Enggak Ini kan by dokumen semuanya lengkap Profesional Dan itu berdasarkan ibarat surat peringatan Teguran tadi Dan emang faktanya tidak Tidak mengerjakan tugasnya Betul Wajar dong Kalau misalnya karyawan gue gak kerja Gak masuk-masuk Ambil minta gaji pula kan Iya ya gue pecat Terus Kan gue pikir tau diri lah ya Sudah seperti itu ya Dia juga kan pengacara ya Karena pengacara itu kan bisa nilai Bang Uya aja Mas Uya aja ngeliat kayak gini Punya kan tau Siapa yang bener Siapa yang salah Siapa yang kuat Siapa yang lemah Kayak gitu Punya secara administrasi Gue pikir kan Enggak mungkin lah Dia ini bakal ngelaporin Gugat Kan bego banget lah Kayak gini Eh di bulan Mei Dia gugat Dia gugat Perdata tadi Dan gugat perdata itu Beda dengan pidana Kalau pidana ini kan Masukin dokumen Kan direview dulu oleh polisi Ya belum terjadi jalan juga laporannya Ada enggak Ini unsur pidananya Enggak ada unsur pidananya Enggak bisa gitu Kalau perdata ini langsung masuk Pokoknya langsung sidang aja Nah begitu langsung ada undangan sidang Gue kan liat nih Waduh Gue harus bayar pengacara nih Bayar pengacara kan keluar duit lagi Iya Iya kan Gue bayar pengacara pakai duit Gila ya Gue sudah dijelek-jeleki Diserang Kemarin juga kerugian gue sudah banyak Ini gue bayar pengacara Kalau gue diem aja Enggak buka apa-apa ini Gue rugi banget Akhirnya lo ngomong nih Ya sekalian aja gue kontenin Iya Iya lah bener lah Gue bayar pengacara Iya kan Sekalian lah gue ngomongin Paling enggak kan gue kasih tau Dan yang paling penting tuh Bukan masalah gue konten Bukan masalah duit Edukasinya Orang juga informasinya Gue juga sedikit banyak Mencelakakan orang Gara-gara gue Orang pakai dia As a lawyer Iya Kan setelah gue kasih tau Seperti ini Takutnya Selesai tanggung jawab gue Iya kan Kalau lo yang masih mau pakai dia Berarti lo goblok Iya maksudnya lo berarti Lo tanggung jawab masing-masing gitu ya Iya Bentuk tanggung jawab gue Gue pernah promosiin Dan ini adalah bentuk tanggung jawab gue Ya gue kasih tau Kalau kalian pengen Pakai pengacara Rasadep kolektor Ya silahkan Rasadep kolektor Oh gitu ya Dan itu Lo Sekarang gue tanya ya Lo menyesal gak? Apa? Akhirnya Keputusan memakai dia Sebagai pengacara Nyesal banget lah gila Sebenernya kasus gue dengan Karput itu kasus yang sederhana banget Menurut gue itu gak akan bisa jadi Berlarut-larut seperti sekarang Dan ini kenapa bisa jadi seperti ini? Karena Ada banyak kesalahan yang gue buat Dan salah satu kesalahan yang paling pentingnya adalah ya Salah pilih pengacara Oh jadi menurut lo Masa lalu dengan Karput Berkaput Dengan Karput berlarut-larut Gara-gara pengacara ini? Salah satunya Jujur ya gue mau tanya sama lo ya Jawab dengan jujur Sama Karput sebetulnya lo mau damai apa enggak? Puh dari awal dan sampai detik sampai Desember Itu kita mau damai Harusnya mau damai? Tidak mau damai Kenapa gak damai? Dari pihak Kartika Putrinya yang gak mau damai Kenapa kira-kira dari pihak sana gak mau damai? Nah gak tau mungkin ditanya disana ya Bahkan saya kan sudah sebenarnya Desember Saya tuh sudah bosen juga ya Ke podcast Tiap kali ke podcast Ditanya kayak gini punya Ya ada yang mau disampaikan gak? Suruh permintaan maaf kayak gini punya Kayak gue itu kayak Ngemis permintaan maaf Di podcast jadinya Oh untuk Karput Iya jadi kayak Apa ya Ngamen permintaan maaf Di setiap podcast ya Iya dan juga sudah disampaikan langsung Tapi juga kan gak Gak ini juga Tapi mungkin bukan Kita kan gak ngomongin kesana ya Tapi ini menurutku diperkiruh lagi oleh Si oknum pengacara ini Dan cara penanganan kasusnya juga diperkiruh Sehingga jadinya ribet Nah menurut gue bisa jadi begitu Karena Sekarang ini di kasus MZ Tiba-tiba orang yang gak ngelapor Pada ngelapor Kenapa sama pengacara yang dulu Baik-baik aja Tidak ada laporan Hampir tidak ada laporan Nah Itu Jadi kita tuh Sebagai klien tuh kita gak tau Jadi sebenernya dia ini temen kita Iya Atau Jangan-jangan musuh kita yang siap Bacok kita kapan aja nih Tusuk kita kapan aja nih Oke Ini juga saran untuk MZ ini sebenernya Jangan sampai abis ini Gak mungkin lah abis itu dia Abang ini beratap sama MZ Gua punya keyakinan seperti itu Gua punya keyakinan Akhirnya akan ribet sama MZ Ini abang Itu sudah jelas mata duitan banget Iya Ini abang mata duitan banget Jadi prediksi lo adalah MZ Posisi sekarang Iya Kalau dia punya duit dibalikin dong Iya Iya Posisinya gak punya duit Jadi Posisinya pasti akan ribet Kemungkinan yang kedua Kalau dia gak mau ribet Cuma ada satu nih Dia cuma mau mansosin lo doang Mansosin lo? Deniz Raffi Buat apa Di mansosin gue? Untuk engagement dia Mungkin supaya dia Tambah terkenal gitu Sama satu lagi kan Abang hot juga kan Di mansosin itu Kesian banget Tapi Orang mansosin kan Untuk benefit yang bagus Untuk dianya kan Tapi kalau sekarang kan Ibaratnya Kalau emang tujuannya mansosin Gue Deniz dan Raffi Efek yang dia dapet Sekarang apakah positif? Wah itu gak jelek banget Itu kesalahan dia menurutku Blunder Blunder banget Iya Blunder banget Sorry aku nih pengamat Pengamat ini juga ya Deniz itu public enemy Yes Dulu? Yes Yes Bener-bener banget Public enemy banget Semua orang tuh Apalagi mau turibut sama gue Tapi toko bunga dia Naik Iya Kenapa? Karena yang dihujat itu Kayak perilaku dia Tapi engagement orang Jadi tau usaha dia Dan usaha tuh Tidak ada hubungan Usaha tukang bunga dia nih Gak ada hubungan Dengan perilakunya dia Dengan attitude dia Karena bunga dia bagus Attitude-nya berbeda Berbeda banget Kayak gitu punya Jadi dia terkenal Dengan sensasi-sensasinya Gak ada hubungan dengan bunganya Bagus atau jelek Oke gue baru-baru realize nih Statement lo Sedangkan ini Si pengacara ini Ngebuka aib Kliennya Marah-marah dengan kliennya Boleh gak sih Pengacara tuh bilang Ini Richard Harus masuk penjara Oh gak boleh lah Apalagi ini mantan klien Lo mantan kliennya Jaksa Polisi Hakim Pokoknya ini Ini pantes masuk penjara Loh asas praduga Tidak dijalankan oleh pengacara itu dong Nah Gue ngomong begini Bukan sarjana hukum Itu melanggar etik gak sih sebenarnya Harus melanggar etik Iya Dia langsung bilang Jaksa harus di penjara lo gitu Nah dan dia kan Apa ya Dia ngebelain MZ juga Dengan cara seperti itu Kan attitude-nya kan dinilai ya Sebagai lawyer Dan pasti akan ngefek ke pekerjaan dia Ini gue sebagai pengawat nih Kayak pengawat mola kan Yang kita ngeliat Dan harusnya ini sangat ngefek banget Ke kliennya dia Saya yakin sih Klien-klien dia yang saya ceritain kayak gini Semuanya kliennya ngerasa Ya bener sih Apa yang dirasain dokter Richard itu bener Buktinya kemarin kan ada kliennya Yang juga cerita juga yang sama Kayak debt collector Ngerasa kayak Bukan cuma gue di kayak gituin Semua klien Tapi mungkin kliennya kan Ada yang berani ngomong Ada yang gak berani ngomong Kayak gue Mungkin ada yang sempet Jadi Tapi ya udahlah Kayak gitu punya Kita bayar setiap bulan aja lah Pokoknya Daripada ribut-ribut gitu kan Tapi yang jelas Salon klien kan pasti mikir Dengan dia kan Dia harus kan bisa mikir kesana Gue heran juga Kenapa yang kayak gini punya Gue diem Dia permasalahin Oke Sekarang saran lo Kita gak bicara abang ini ya Saran lo Ini bukan Ini bukan abang ya Jadi bagi kalian semua Ini bukan cerita nyata ya Ini ada Ini ada fiktif berlaku Kalau ada kesamaan peran Kalau ada kesamaan peran Itu Donge dan cerita fiksi Biasanya Kemarin gue mimpi dan gue ceritain Mimpi gue sama Nah Menurut lo Kalau ada Andai kata ada Orang di luar sana Yang mendapatkan kasus Yang seperti ini Misalnya mendapatkan Pengacara Yang tiba-tiba Malah justru Mengancam lo Dan membuat lo tidak nyaman Malah menjelek-jelekan lo Kira-kira harus gimana sih Ini kita bicara umum ya Selesaikan semuanya dari perdamaian Dan gara-gara ini kan Gue kan Di skincare ya Gue kan ahli kan Karena gue ahli Jadinya gue nge-review Karena gue ahli dong Dan sekarang Karena gue ahli dunia pengacara nih Gue bisa nge-review pengacara nih Oh iya Bikin review pengacara ya Jadi kalau kalian mau pilih pengacara Carilah itu sebenarnya Yang bisa nenangin kita Gak usah ribut-ribut di depan Heboh-heboh Kayak gitu punya Kalau dia menjanjikan sesuatu Kalian turunin satu atau dua poin Dari apa yang disampaikan Semua pengacara Karena semua pengacara itu kan jualan ya Sebenarnya ya Turunin satu sampai dua poin Yang ambil yang realistisnya Gak gitu punya Gak usah muluk-muluk lah ya Tapi yang benar-benar Nge-tujuannya itu Ngebantuin kliennya Oke Bukan Mansosin kliennya Setuju Jadi Koar-koar Kalau misalnya tujuannya itu apa nih Kalau misalnya belain kliennya Oke Kalau misalnya Tujuannya untuk diri sendiri Dia kan ngomong tuh selalu tuh Saya yang ngatur strategi Oke Dia yang ngomong tuh Saya yang Ini handphone loh Ini 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 ada yang Ada yang penting Panjang lah ya Enggak Enggak Dia ngomong Dia yang atur strategi Bukan saya Kayak gitu punya Ya gue bilang benar Memang dia yang atur strategi Tapi kan harus persetujuan lo Tapi harus persetujuan gue Gila loh Kalau ada apa-apa kan gue yang dipenjara Bukan dia yang dipenjara Tapi jangan lupa Ada beberapa kasus Klien dan pengacaranya juga masuk penjara Oh ya Ingat gak Oh enggak Dia bilang kan Pokoknya saya yang atur semuanya Saya yang atur strategi Gak bisa lah Maksudku kan ya harus persetujuan gue Oh iyalah Kalau yang memberikan kuasa pada dia Jadikan gue yang bayar Gue gak marah Dan orang pun Dan orang pun Memberi kuasa pada kuasa hukum Untuk menjalankan Proses hukumnya Harus dalam keadaan sadar dong Gak boleh orang gangguan jiwa kan Bener gak? Betul Betul Orang sedang mengalami gangguan jiwa Gak mungkin lo menantangkan surat kuasa Untuk menerintahkan lo Kalau misalnya iya Berarti dia tidak ada gangguan jiwa Bisa aja dia kemana-mana Bener gak? Kalaupun dia memang mengalami gangguan Artinya Demi hukum Itu cacat hukum Yes Akut tingkat tinggi lah ya Iya Maksudnya kadang-kadang Ini hebat ya Bisa ngomong bipolar Akut tingkat tinggi Kelainan seksual Lama-lama dia jadi dokter juga nanti Tapi klien-kliennya semua rata-rata sakit ya? Iya Gue gak Oh lo gak? Lo gak sakit? Gak Gak tiba-tiba sakit apa? Gak 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 Keluar paku Gak Berarti ini anomali Gak Gak Ini ya Uangmu tidak seberapa itu Jangan coba-coba mengatur ke profesionalin saya Untuk membeli Membelak pentingan Kayak gitu punya Jadi dia yang atur Dia yang atur strategi Pokoknya semua strategi itu dia yang atur Ada kalimat ya Pokoknya ada kalimat yang jelas banget Bahwa dia yang atur strategi Urusan hukum itu dia Kayak gitu punya Kita gak usah ikut campur Gak bisa lah Iya lah Emang Dia gak kenal Dia masuk kamera Gue masuk penjara Gila Oke oke Sekarang gue mau nanya nih Total udah keluar duit berapa? Oh miliaran Miliaran? Miliaran Miliaran Untuk dia doang? Iya Ini yang ke kantong dia kan? Ke kantong dia doang miliaran Hasilnya? Lihat aja jadi sekarang Sudah urusannya jadi kacau balau Digugat lagi Gue harus bayar pengacara lagi Untuk ngelawan dia lagi Kayak gitu punya Terus dia sempet jelekin skincare gue Kayak sial banget lah Kayak gitu Tapi ada Ada dugaan menurut gue Iya Ada dugaan Dia ini dicemarin oleh Pesaing bisnis Dicemarin? Oleh pesaing bisnis Mungkin ada pesaing bisnis yang Kan gue kan Gue sadarin sih Gue punya banyak musuh Wajar dong Kalau gue nge-review skincare abal-abal Oh iya Arti kan gue banyak punya Oh dia ditunggangin Berarti bisa jadi Skincare abal-abal banyak banget nih Kayak gitu Penyak benci sama gue Buktinya dia sebut nama nih Di sini nih Dia ada bilang Dan kenapa dia harus bahas skincare gue Kayak gitu Iya gak ada hubungan ya Kan Waktu dia Waktu gue cabut kuasanya Kenapa sih harus bahas skincare gue Kayak gitu punya Kan yang lain Kayak gitu punya Kenapa harus bahas skincare gue Berarti kan ada sesuatu Di sini Gimana ya Ranking banyak Cetan dia Banyak banget Lo gak apa sih Ini jadi bukti Jangan sampai kecopetan tuh Udah di screen record dong Belum Nanti dia curi ya Harus screen record di sekarang Terus lo transfer ke tempat lain Kayak semuanya bukti-bukti gue Udah gue screen record ke Dan bukan hanya screen capture loh Screen record lo turunin Dan kalau bisa Namanya Lo ilangin dulu Jadi nomornya kelihatan Oh oke Jadi nomornya itu ya Saya bukan sajana hukum Tapi mama saya kan sajana hukum Ini liat ya Dia sebut nih Sebut nama nih Tadi juga sempat saya dengar dokter Oh ini gak keras ya Tadi juga saya sempat dengar dokter Waktu bicara dengan istri saya Mengatakan siap perang Dengan Ini punya skincare Itu gue tau yang di Bandung kan Yang akhirnya bermasalah dengan MZ Membawa nama Raffi Ahmad Gak 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 bukan itu Bukan 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 Beda lagi Bukan 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 itu Bukan Oke Bukan Bukan Tapi Ini kan jadi indikasi Terus kenapa sih pada waktu kita ribut-ribut Kenapa dia harus ngomongin skincare gue Kayak gitu punya Gue jadi curiga Berarti jangan-jangan Dia ditunggangin Untuk Nyelakain gue Terus juga untuk Ngancurin gue Kayak gitu punya Jadi kayak main dua kaki Kalau pengacara bilang tuh pengacara main dua kaki Main aman dua-duanya Yang dua kaki Dapat duit dari gue oke Eh ada yang nunggang yang lain nih Dapat duit juga Tapi wajar lah Orang punya dua kaki Iya kan Kalau misalnya satu kaki doang Nanti satu begini Gak enak Gak boleh Tapi banyak loh ini kayak gitu Iya Kan banyak yang ngadu Iya lah Gak etis Dengan dia Misalnya lu berantem dengan dia nih ya Dia belain lu Sebagai pengacara Dapat duit lu kayak gitu Disuruh nyerang dia ya Nanti dia dapat juga Ambil duitnya juga Iya Iya bener Itu banyak dengar cerita Tapi Gue berharap Kalau nanti sampai Anak-anak gue juga jadi pengacara Jadi pengacara yang profesional Yang memegang teguh kode etik Iya kan Dan ber-attitude Dan juga menjaga Apa namanya Nama baik Profesi Harusnya seperti itu ya Karena profesi pengacara itu adalah Profesi yang mulia Betul sekali Dokter Pengacara Polisi Jaksa Hakim Itu adalah profesi yang amat sangat mulia Artis gak ya Kan untuk gue bukan artis Iya kan Aduh Yaudah dok Terima kasih dok Dok Lo daripada keluarin miliaran rupiah Buat sesuatu yang akhir yang gak jelas Mendingan lo masang iklan di gue tuh Lihat tuh Ultraman Susigo Iya kan Kan gue mau buat videoclip nih Tuti judulnya Tukang Tipu Oke 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 Siap Gue masuk dong disitu dong Siap Iya kan Bukan tuti tutanti Tuti tutanti Karena gue buat single Karena kan gue dibilang bukan artis Gue pengen membuktikan Kalau gue bisa jadi artis juga Karena gue buat lagu Dan lagunya Mudah-mudahan berkenan juga Buat abang Abang siapa Bukan abang-abang Abang-abang yang lain Iya kan Oke Oh iya cari aman Terus Iya Oke dok Terima kasih dok Thank you so much Sukses selalu Dan mudah-mudahan lo memenangkan Gugatan perdata yang dia gugat ke lo Bang Mas kayak gini ya Iya Aku yakin aku menang Gue juga yakin lo menang Gue yakin banget Tapi Andai kata gue kalah Iya Ya gak apa-apa Kalau gue kalah Gue kok dokter Iya Kalau gue kalah Tapi kalau dia kalah Ini malu banget Benar Sumpah Kalau lo kalah Lo dokter oke Kok sampai Pengacara Dokter pengacara yang kalah Itu harus ditanyakan Bukanya mau ditangkap Gue yakin kan Kalau gue menang Itu tujuh hari tujuh malam Gue kontenin Sumpah Oke Jadi jangan sampai dia kalah Oke Salah banget kan Mereka berkelahi dengan orang yang tukang konten Tapi Lo menang kalah Gue akan tetep kontenin Pokoknya Kalau lo menang Gue akan dukung lo Buat kontenin lo Kalau lo kalah Gue dukung abang Buat kontenin Opportunis banget gak sih gue Enggak lah Enggak lah Oke dok Sukses selalu Kalau menang Kontenin gue ya Gue yakin lo menang Gue pasti akan kontenin lo Amin Iya Oke Dan gue mendokan juga Semoga Dia dapat hidayah Semoga abang juga memenangkan Kasus gugata perdata ini Dimenangkan oleh abang Richard Oke Abang Richard Terima kasih banyak Salam buat abang-abang yang lain di seluruh Indonesia Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alekutaram Alekutaram Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.